Halo semua, apa kabar di sana? Kalau di sini kabar baik, jumpa lagi bersama saya Dr. Gigi Julia 3 di Dr. Gigi Channel, channel seputar kesehatan gigi dan mulut kesayangan Anda. Dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat lebih suka menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Dan nanti diharapkan giginya sehat, kuat, no lubang-lubang, no sakit-sakit gigi. Oke, sahabat Dr. Gigi Channel, di video kali ini kita membahas mengenai mitos atau fakta. Kalau sudah cabut gigi, kita minum es biar cepat sembuh. Gimana sih kebenarannya? Kita akan bahas di video kali ini ya, sahabat Dr. Gigi Channel. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Gigi Channel. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dr. Gigi Channel. Sahabat Dr. Gigi Channel, cabut gigi dilakukan pada kondisi ketika gigi sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Gigi berlubangnya besar sekali, kemudian jaringan di sekitar gigi sudah tidak sehat dan itu harus dicabut. Nah, kalau misalnya sudah dicabut, itu kan akan menimbulkan bekas luka cabut gigi. Biasanya akan terbentuk lubang pada gigi yang dicabut karena di situ ada akar. Jadi kalau akarnya keluar, akan ada lubang di situ sepanjang akarnya ya. Nah, sebenarnya sahabat Dr. Gigi Channel, kalau minum air es itu boleh-boleh aja, nggak dilarang ya. Tetapi sebaiknya hindari minum air es pakai sedotan, karena kalau pakai sedotan di situ kan ada tekanan. Nah, bekuan darah yang sudah terbentuk tadi di soket gigi ya, tempat tertanamnya akar gigi itu akan pecah lagi, akhirnya berdarah lagi. Jadi sebaiknya kalau mau minum air es, boleh aja, tetapi jangan pakai sedotan. Kemudian jangan juga nih airnya dikumur-kumur, kalau misalnya kumur-kumur nanti bisa pecah lagi, bekuan darahnya berdarah lagi. Berkumur boleh, tapi pelan-pelan sekali ya, jangan kencang-kencang nanti bekuan darahnya pecah lagi. Nah, kemudian minum air es juga atau kompres ya, kompres es batu itu bisa mengurangi rasa nyeri sementara ya. Selain minum obat anti nyeri, biasanya kan masih ada yang rasa sakit. Jadi bisa dibantu dengan kompres es ya, es batu dibungkus pakai haduk atau kain lalu dikompres di daerah yang dekat dengan gigi yang dicabut ya, sekitar 10-20 menit setiap 1 kali kompres biar bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, bisa dilakukan seperti itu, jadi bisa mengurangi rasa nyeri setelah cabut gigi. Tetapi kalau diklaim bisa mempercepat penyembuhan dengan minum air es ini, itu enggak benar ya sahabat dokter gigi channel. Jadi suhu dingin itu bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit dan akhirnya darah bisa lebih cepat berhenti. Tetapi bukan berarti minum air es mempercepat proses penyembuhan, tidak ya. Tidak bisa diklaim seperti itu dan belum ada bukti ilmiah bahwa minum air es setelah cabut gigi bisa mempercepat penyembuhan cabut gigi. Jadi proses penyembuhan luka setelah cabut gigi itu melibatkan suatu proses yang kompleks di dalam tubuh, proses biologis di dalam tubuh. Dan minum air es itu tidak bisa untuk mempercepat proses penyembuhan luka cabut gigi. Jadi enggak benar ya sahabat dokter gigi channel. Kemudian ada lagi nih mitos yang beredar bahwa perubahan suhu yang drastis itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh terutama pada daerah haluka ya cabut giginya. Tetapi sebenarnya sahabat dokter gigi channel ini tidak didukung dengan bukti yang kuat ya. Jadi kalau misalnya minum yang wajar-wajar saja minum air es yang wajar itu tidak menyebabkan kerusakan jaringan di dalam tubuh termasuk di luka sekitar bekas cabut gigi. Nah kalau misalnya minum air es ternyata tidak benar bisa mempercepat proses penyembuhan lantas tindakan apa yang harus dilakukan supaya proses penyembuhan bisa cepat. Jadi ikuti saran atau instruksi yang diberikan oleh dokter giginya setelah cabut gigi. Kalau ada larangan-larangan misalnya larang merokok kemudian tidak boleh minum-minuman alkohol dipatuhi lah. Kemudian obatnya dikonsumsi secara benar lalu jangan korek-korek dulu bekas luka cabut giginya baik dengan jari ataupun dengan lidah. Lalu menyikat gigi, sikat gigi boleh ya setelah cabut gigi tetapi hindari lukanya, lukanya tidak usah dicikat. Kalau gigi yang lain tetap disikat seperti biasa. Kemudian berkumur jangan terlalu keras ya pelan-pelan saja atau tidak berkumur juga boleh kasih masuk air agak banyak full baru langsung buang. Kemudian biasanya itu diminta untuk gigit kapas atau tampon ya supaya mempercepat penghentian perdarahan. Nah itu digigit kalau di instruksikan biasanya sekitar 30-40 menit tapi kalau 15 menit darahnya sudah berhenti sudah bisa dilepas tamponnya kak saknya. Jangan dipakai berhari-hari. Nah kalau misalnya dalam 5 menit sudah full sudah basah nih tamponnya bisa diganti dengan kapas yang baru tampon yang baru ya. Sahabat Dr. Gigi Channel. Kemudian setelah itu makan dengan hati-hati. Jangan sampai makan makanan yang keras dan renyah itu nyangkut nempel di bekas luka pencabutan giginya. Nah biasanya kalau kita makan, makan habis cabut gigi boleh ya sahabat Dr. Gigi Channel jangan sampai tidak makan. Makan di sisi yang berlawanan. Jadi kanan yang dicabut, kiri dipakai makan. Meskipun memang tidak mau nentuk kemungkinan itu sisa-sisa makanannya akan sedikit nyangkut di situ. Tidak mengapa. Nah jangan khawatir ya nanti biasanya akan keluar pada saat kita menyikat gigi ataupun berkumur secara pelan atau minum air putih ya. Kemudian hindari makanan yang panas sekali ya. Lalu kemudian yang pedas-pedas atau asam yang bisa menyebabkan semakin sensitif nih ya. Semakin nyerih kita rasa sakitnya. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Rajin menyikat gigi meskipun habis cabut gigi tetapi lukanya jangan disikat ya. Jadi sahabat Dr. Gigi Channel sudah jelas ya. Meskipun minum air es setelah cabut gigi memang bisa mengurangi rasa nyeri yang dirasakan selain minum obat anti nyeri. Dan juga pembengkakan ataupun kompres es batu juga boleh. Tetapi tidak mengklaim bahwa dengan minum air es itu bisa langsung mempercepat proses penyembuhan setelah cabut gigi. Bisa terjawab ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Gigi Julia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.